Tim gabungan dari Kecamatan Samarinda Kota kembali mendata warga yang menghuni bangunan liar di Jalan Pelabuhan Gang Rombong Samarinda Kota Jumat Siang. Ini dilakukan untuk memastikan jumlah bangunan serta warga yang menghuni kawasan tersebut. Camat Samarinda Kota Anis Siswantini menyatakan pendataan sudah dilakukan beberapa kali. Tujuannya untuk memberi informasi kepada warga dan pemilik bangunan bahwa kawasan tersebut akan ditertibkan dan dikembalikan fungsinya menjadi gang. Hari ini kami yang pertama menindaklanjuti yang kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya kita pernah mendata di sini ya kan. Setelah semuanya terdata kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Ternyata beliau kemarin turun langsung untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di kawasan rombong ini. Dan setelah beliau melihat langsung sehingga memberikan kami instruksi berserta Pak Lura untuk mensosialisasikan ke gang rombong ini baik penyewa maupun pemilik. Artinya Pak Wali menginginkan bahwa yang di gang rombong ini dikembalikan dengan fungsi yang terdahulu yaitu ini gang. Kedatangan petugas membuat warga pasrah. Namun mereka mengingatkan bahwa sebagian penghuni tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan sebagian dari mereka menempati kawasan tersebut sejak tahun 1970. Banyak yang anda punya rumah bu ya? Nah kalau ibu sendiri persiapannya nanti gimana bu? Bureknya rombong juga. Belum tahu juga ya gimana ya? Nanti gimana ini? Larinya kemana mau kemana ini belum tahu persiapannya nanti kemana. Nanti kemana. Di gang rombong ini berdiri puluhan warung kopi. Di waktu tertentu gang tersebut ramai oleh pengunjung baik untuk sekadar menikmati kopi dan kegiatan lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satu demi satu warga yang tinggal di gang rombong, jalan pelabuhan Samarinda ini menerima tali asih dari pemerintah kota. Penerimanya bukan saja pemilik rombong, namun juga para penghuninya. Sementara nilai tali asihnya berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah bangunan yang dimiliki. Camat Samarinda kota, Anis Iswantini menyatakan tali asih ini diberikan setelah petugas beberapa kali melakukan pendataan. Tercatat 46 warga menerima tali asih dengan nominal 3 juta rupiah untuk pemilik bangunan dan 1,5 juta rupiah untuk penyewa. Sebelumnya kami juga sudah mensosialisasikan, sudah bincang-bincang sama bapak dan ibu, pemilik maupun penyewa. Ya, namanya Ria-Ria kecil, biasa saja itu. Tapi pada akhirnya, Alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan akhirnya setelah menyetujui dan menandatangani surat bahwa setelah pembayaran akan membongkar mandiri, kami malam hari ini juga sesuai instruksi dan arahan Pak Wali Kota, setelah Pak Wali Kota memberi uang kami cash, langsung kami salurkan atau kami berikan, kami serahkan kepada pemilik maupun penyewa yang ada di gang rombong ini. Meski nilainya kecil, namun warga senang. Tali asih tersebut mereka manfaatkan untuk menyewa bangunan guna ditempati. Eh, mas hari siapa? Siapa, Bu? Pak Cantik, Pak Cantik. Pak Cantik. Saya ini penyewa saja. Oh, penyewa ya. Dapat ganti rugi juga, Pak? Iya, enggak. Dapat ya? Berapa nilainya Pak diberikan tadi? Rp1.500.000. Rp1.500.000. Kalau nilai sewa Bapak di sini berapa, Pak? Sebulan. Rp3.500.000. Rp3.500.000, ya? Sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahunan. 2 tahun, ya? Ganti rugi 1.500.000, berikutnya Bapak mau nyewa di mana ada ancer-ancer, Pak? Kemungkinan di seberang, ya? Di seberang, ya? Satu aja. Satu aja. Berapa diganti tadi, Bu? Rp3.000.000. Rp3.000.000. Menurut Ibu itu pas saja atau bagaimana, Bu? Ya, pas saja. Pas saja, ya? Untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri, ya? Berapa lama Ibu tinggal di sini, Bu? Oh, tidak lama. Sejak tahun berapa, Bu? Ada... 60-an, ya, Bu. Tahun berapa? Ada 3 tahunan, kali. 3 tahunan, ya? Dulunya, Bu, beli dari mana bangunannya, Bu? Bangunan itu? Kurang tahu aku beli gitu. Oh, pokoknya beli sama orang, beli lagi gitu, Bu, ya? Usai menerima tali asih, warga diminta segera membongkar dan mengosongkan gang rombong. Itu harus dilakukan karena dalam waktu dekat ini, kawasan tersebut akan dibenahi oleh Pemkot. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Desa Traktor Enam Balikpapan dan Amborawang Laut Kutai Kartanegara merupakan dua desa yang disinggahi Kapolda Kaltim dan Indonesia Offroad Federation Balikpapan atau IOF saat melakukan lintas alam Sabtu siang. Di dua desa tersebut, Kapolda dan rombongan bertatap muka dengan warga sekaligus menyeluruhkan bantuan sembako. Kapolda Kaltim Irjenpol Imam Sugianto menyebut kegiatan ini merupakan patroli jarak jauh yang ia lakukan. Kami itu ada susu, mudah-mudahan nanti bisa diperlukan anak-anak yang titip, kepada Bapak-Ibu sekalian, cucu-cucu, anak-anak kita, mohon asupan makanan. Melaksanakan baksos, lagi-lagi yang menjadi sanggara kita, masyarakat yang kita lewati dalam rangka kita patroli jarak jauh menggunakan kendaraan roda empat, luar masuk hutan. Kemudian mampir di beberapa desa tadi, di ati lapang kecamatan dan kelurahan desa Manggar. Kemudian ini di Amburawang. Amburawang, Amburawang. Amburawang laut. Sama-sama berbagi kepada saudara-saudara kita yang membentukkan. Ada total berapa paket, Pak? Ada total berapa paket tadi? Hari ini kurang lebih 100. Dan ini kita lakukan tiap minggu sambil menunggu, nanti puncaknya belan-bahan sosial 90. Buat teman, kegiatan Bapak Kapolda ini kebetulan juga sambil memang maksos, masyarakat di Balikpapan, sekaligus yang bersambut beliau akan mau pindah. Jadi dengan kegiatan kita berjalan-jalan di kampung-kampung sambil menggunakan mobil off-road, tapi kegiatan itu maksos di beberapa titik yang sudah kita lewat bersama. Warga yang mendapat bantuan merasa senang. Ia mengaku bantuan tersebut pertama kali diterima langsung dari Kapolda Kaltim. Sebelumnya sudah pernah ada pemerintah yang masuk seperti ini melakukan kegiatan seperti ini, Bu? Belum pernah ya? Ini baru pertama kali ya, Bu ya? Off-road kali ini diakui juga sebagai kegiatan terakhir Kapolda sebelum mengakhiri tugas di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.